Tanaman anggur biasanya tumbuh di daratan menengah atau tinggi dengan hawa udara yang sejuk. Namun di tangan mantan kepala desa Nanga Kiungkang, Muhamdi, tanaman anggur bisa tumbuh dengan subur dan berbuah lebat meski berada di daerah tropis seperti di kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Muhamdi sukses bertani anggur dengan hanya memanfaatkan lahan seadanya di halaman dan samping rumah di Jalan Rirang Jati, tepian Jalan Raya menuju ke kota kecamatan Nanga Taman. Ditemui Rabu sore 19 Juli 2023, Muhamdi bercerita ide budidaya anggur di pekarangan rumah muncul berawal adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Setahun mencoba, Muhamdi pun menemukan cara yang tepat menanam anggur impor agar bisa berbuah lebat. Jenis-jenis buah anggur yang dikembangkan Muhamdi ada 5 jenis, yaitu Everest, Ninel, Jupiter, Dixon, dan Transfigurasi. Dirinya melakukan cangkokan anggur bibit dari Pulau Jawa sebagai akar atau bagian bawah dipadu dengan anggur impor yang berbuah manis di bagian atas tanaman. Ini asal-muasalnya itu kan karena COVID-19 itu kan tidak ada kegiatan. Kemudian iseng-iseng kepingin tanam anggur nih, 6 anggur. Alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober 2021 saya mulai menanam, artinya 1 tahun lebih lah dari sekarang. Alhamdulillah waktu itu bisa dibuahkan di umur 7 bulan, bisa dibuahkan. Karena jenis tanaman anggur belum akrab bagi petani lokal, maka tidak heran banyak ibu-ibu singgah untuk berfoto di pohon anggurnya. Agar tumbuh dengan baik, maka buah anggur yang muncul disarung dengan plastik. Ini dilakukan agar buah terhindar dari hama penyakit. Muhamdi menilai selain memperindah halaman rumah, dari sisi ekonomi budidaya anggur juga berpeluang memberikan keuntungan material sebab anggur termasuk buah berkelas karena harganya terbilang mahal. Untuk jenis impor dihargai mulai dari 100 hingga 200 ribu rupiah per kilogram. Pupuknya biasa lah, NPK, kemudian ada pupuk organik, kemudian ada POC yang buatan sendiri. Yang kedua bahwa anggur itu sebenarnya dulu kan banyak yang meragukan bahwa tempat kita bisa berbuah. Tapi ternyata bisa juga dan rasanya juga tidak kalah dengan yang di pasar. Kemudian anggur ini jenis Everest nih. Kemudian yang sebelah sana itu ada anggur Ninel. Semuanya ini berasal kami beli dari Jogja. Muhamdi telah membuktikan bahwa di Kabupaten Sekadau, Kecamatan Nangataman, anggur bisa tumbuh dengan subur dan berbuah bagus. Dirinya berharap pengembangan anggur lokal bisa mengurangi ketergantungan impor. Karena itu, Muhamdi membuka diri jika ada masyarakat atau petani lain yang ingin belajar menanam anggur di daerah panas bisa berbagi pengalaman dengan dirinya. Dari Sekadau, Musimusin memberi tekan.